Iwan 38, Ungkap Sejarah, Tolikot Berbagai Kisah, Karomah Parawali Jangan lupa subscribe Iwan 38 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilahi anta maksudi waridoka Matubi atini mahabataka wa matrifataka Wa atini maaka abadah Kembali lagi sahabat Iwan 38 yang kami cintai Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini kami bahas tentang Kiprah dakwah Sunan Gunung Jati di Tatar Sunda Sunan Gunung Jati adalah salah satu Wali songu yang kiprahnya begitu besar Dalam memahamkan masyarakat Sunda dengan Islam Tak hanya sebagai ulama Sunan Gunung Jati pun adalah seorang raja Atau pemimpin negara Kepiawayannya dalam mengatur urusan negara Dan kefakihannya Dalam ilmu agaman membuat dirinya diberi gelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Jati Purbawi Sesa Panetep Dama Oliya Allahu Halifatur Rasulillahi Sholalahu Alaihi Wasalam Gelar yang sama dengan gelar yang Digunakan Sayirina Abu Bakar Rodiyalahu Anu Setelah menerima dari Kaum Muslimin sepeninggal Rasulullah Sholalahu Alaihi Wasalam Selama masa pemerintahannya Cirebon mengalami zaman keemasan Wilayahnya dengan cepat terus merambah Hingga meliputi seluruh Jawa Barat Lampun, Jakarta Dan Banten tahun 1479 sampai tahun 1683 Masehi Inilah yang dinamakan dakwah politis Dengan kekuatan negara dakwah Bisa menyebar dengan cepatnya di Tatar Sunda Maka Sudah bisa dipastikan Bahwa dakwah Sunan Gunung Jati Mengikuti pola dakwah Rasulullah Bukti-buktinya adalah Pertama Dakwah politik Yang ditandai dengan perbaikan struktur pemerintahan Awalnya memerdekakan diri Dari kerajaan Pajajaran lalu mengubah sistem Pemerintahan atau ketatanegaraan kerajaan Menjadi kesultanan Artinya Di sini ada perubahan dari sistem bukan Islam Ke sistem Islam Termasuk sistem pemerintahan yang mengacu pada Rasulullah Setelah itu Bergabung dengan kesultanan demat Yang telah mendeklarasikan diri Sebagai kesultanan Islam pertama di Tanah Jawa Di tahun pertama pengangkatannya Langkah politisnya sebagai kepala negara Sunan Gunung Jati berkunjung ke kerajaan Pajajaran guna memperkenalkan Islam Dan mengajak penguasanya memeluk Islam Ada juga yang meriwayatkan meminta restu dari sang kakek Untuk menyebarkan Islam Dalam menjalankan roda pemerintahannya Sunan Gunung Jati selalu Mengutamakan langkah yang bermanfaat Dan menghindari yang mudorok Terlihat dari kebijakannya yang lebih mendahulukan Kepentingan umum dan rakyat Kecil daripada kepentingan pribadi dan keluarganya Hal demikian hanya ditemukan di dalam karakter Kepemimpinan Islam Karena sebelumnya Kerajaan Pajajaran Yang menerapkan sistem kasta telah menjadikan kepentingan keluarga raja Di atas segalanya Selanjutnya Dakwah politis Sunan Gunung Jati Dengan pendekatan kultural Adalah terjalinnya silaturahmi Dengan melakukan pernikahan antarsuku Misalnya Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan anak penguasa Banten Yang nantinya lahir Maulana Hasanuddin Yang merupakan Sultan pertama Banten Begitupun hubungan dengan demak terjalin Karena Maulana Hasanuddin menikahi salah seorang putri Sultan Trengguno Raja Demak ketiga dan anak-anak Sunan Gunung Jati lainnya pun Banyak yang menikah dengan keturunan demak Sehingga kekeluargaan Cirebon dan demak begitu erat Bukan hanya hubungan pernikahan Lebih dari itu yang paling kuat adalah hubungan akidah Maka dari itu Setelah demak mulai menyalahi Islam Cirebon pun menyatakan mandiri Saat itulah persaingan antar kekuasaan muncul Hingga yang tersisa adalah Kesultanan Banten di Sunda Dan Kesultanan Mataram di Jawa sebagai Kesultanan Islam terakhir Di Tanah Jawa Walaupun demikian Sikap seluruh Kesultanan Terhadap para penjajah Eropa sama Mereka berjuang melepaskan dominasi para penjajah Kedua, Kesultanan Cirebon Melakukan dakwah dengan berjihad Hingga kekuasaannya Mampu menguasai seluruh Jawa Barat Termasuk Banten dan Sunda Kelapa Juga Lampung Jihad visabililah Untuk menghilangkan penghalang fisik bagi dakwah Di masyarakat kerap kali terjadi Di masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati Pertama, Pembebasan Kerajaan Galun Yang berakhir dengan takluknya Pajajaran Timur Majalengka hingga Kiamis Bahkan Brebes Kedua, Pembebasan Sunda Kelapa Jakarta Pelabuhan penting Pajajaran Ketiga, Kerajaan Banten dengan Pakuan Bogor Ibu kota Pajajaran Ketiga, Memperbaiki sistem ekonomi yang berlaku Yaitu dengan pemberdayaan rakyat Dengan memberikan Keterampilan pembuatan kerajinan Untuk meningkatkan ekonomi rakyat Memperhatikan rakyat jelata Dan menghentikan upeti Sunan Gunung Jati mengubah Aturan Bulu Bekti Pajak Menjadi atur bakte, sakat, infab atau sadaka Kebijakan Sang Sultan Untuk menghentikan pengiriman garam dan terasi Sebagai upeti pajak ke Pajajaran Kepajajaran juga diterapkan di Cirebon Dan ini adalah ciri khas dalam Islam Rakyat tak dibebani upeti atau pajak Keempat, dalam sistem hukum yang berlaku Hukum Kesultanan Cirebon mengikuti Demak Ada pun rumusan hukum Kesultanan Demak Bintaro disusun oleh Sultan Dan para wali berdasarkan ilmu fikir Islam Masab Syafi'i Di antara yang disebutkan sebagai kitab hukum Dialah Salokantara Jugul Muda Serat Surya Ngalam Dan Serat Angger-Angger Surya Ngalam Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan bagi Cirebon Pajang, dan Mataram Kelima, memperbaiki sistem sosial dan budaya Sistem kasta dihilangkan Dan sentimen terhadap Jawa hilang dari benak masyarakat Sunda, buktinya Unsur Jawa yang dibawa Cirebon, Banten, dan Mataram diterima Sebagai budaya yang melengkapi adat yang sudah berlaku Dan membuang adat yang tak sesuai syariat Keenam, selain berdakwah kepada masyarakat Sunan Gunung Jati pun melakukan talabul Nusrah Terbukti para pemegang kekuasaan banyak yang memeluk Islam Seperti Erha Muhammad, Yusuf bin Jajanegara Atau dikenal sebagai Baying Yusuf tahun 1820 Yang merupakan anak dari Kanjen, Raden Arya Jajanegara Bupati Bogor yang masih keturunan trahpa jajaran Baying Yusuf pun berguru langsung pada pengeran di Ponegoro Hingga Purwakarta pernah menjadi sentral logistik beras dan teh Pada masa Kesultanan Mataram Dengan mengkaji kiprah dakwah Sunan Gunung Jati Kita akan dapati betapa gigihnya beliau menyebarkan Islam di Tatar Sunda Beliau dahulu bisa berhasil membumikan Islam dengan metod yang jelas sesuai ajaran Rasulullah Yaitu dakwah politis demi terwujudnya hukum Islam secara kafah dalam bingkai daulah hilafah islamiah Berikut ini, silsilah Kasultanan Cirebon dari Nabi Muhammad SAW Sampai ke Syekh Syarif Hidayatullah Rodialahu Anu Silsilah Kasultanan Cirebon terhubung sampai ke Nabi Muhammad SAW Dari jalur Ayasya Syarif Hidayatullah Seperti diketahui, Sunan Gunung Jati merupakan Wali Songu yang juga memimpin Kesultanan Cirebon Dan ketika itu mencapai masa jayanya Kesultanan Cirebon pada masa itu Mengalami era keemasan dan kestabilan politik Pemerintahan, ekonomi, sosial Hingga memperluas syar islam di Tanah Jawa Silsilah Kesultanan Cirebon dari Nabi Muhammad SAW Berikut urutan yang dikutip berdasarkan Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari Naskah yang ditulis Pangeran Area Carbon pada tahun 1720 Berikut silsilah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW Saidina Ali Beristrikan Siti Fatimah Said Hosen Said Abidin Said Muhammad Bakir Jafar Sani Kasim Al-Malik Idris Al-Bakir Ahmad Baydillah Muhammad Alwi dari Mesir Ali Gazam Muhammad Awoi Abdul Malik Amir Jamalidin Ali Nurul Aling Syarif Abdullah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Demikian rangkaian silsilah Nabi Muhammad SAW Sampai Sunan Gunung Jati Sedangkan rangkaian Silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Prabu Siliwangi yaitu Berdasarkan Carita Purwaka Caruban Nagari Oleh Pangeran Area Karbon Tahul 1720 Masehi Turunan dari ibu adalah sebagai berikut 1. Maharaja Galuh Pakuan Maharaja Adi Mulya 2. Prabu Ciumwanara 3. Sri Ratu Purbasari 4. Prabu Lindahyang 5. Prabu Linggawesi 6. Prabu Astukan Cana 7. Prabu Susuk Tunggal 8. Prabu Banyak Larang 9. Prabu Banyak Wangi 10. Prabu Munding Kawati 11. Prabu Anggalarang 12. Prabu Siliwangi Raden Pamanah Rasa 13. Nimas Rara Santang Syarifah Mudain 14. J. Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Pelanjut Ajaran Islam Kafal Nasab Seih Tolha Mursid ke-35 Tekian Mahat Suryalaya 1. Seih Tolha Rudyalohu Anu Pangeran Kusuma Wijaya 2. Tolabuddin Pangeran Adi Karya 3. Saeduddin Pangeran Ratna Kusua 4. Saifuddin Pangeran Adi Surya 5. Asasuddin Pangeran Surya Dilaga 6. Muruddin Pangeran Ratnawi Surya Dikusua 7. Sirojuddin Pangeran Sucaya Surya Diberata 8. Maulana Wilayatullah Pangeran Jaya Lana Mangkurat 9. Maulana Syarif Hidayatullah Sultan Kerajaan Islam Kasultanan Cirebon Sunan Gunung Jati Nasab Abah Aus Syayah Muhammad Abdul Gaus Safulohil Maslun Al-Kodiri, Al-Kamin, Anak Sabandi Al-Mu'afak, Al-Mutaki, Al-Mujadid, Al-Kutub As-Somadani, Al-Mahri, Rodialohu Anoukoda Salohu Siroh Mursyid ke-38 Mahat Tiki N Surya Laya 1. Sayyid Sarif Hidayatullah Sunan Bunung Jati Rodialohu Anouk 2. Sayyid Maulana Sultan Hasanuddin Banten Pangeran Sabah Kingkin 3. Sayyid Tajul Aras Pangeran Suni Laras 4. Sayyid Mas Kunwira Negara Pangeran Jagalau 5. Sayyid Mas Bugel Rodialohu Anouk 6. Sayyid Jantar Rodialohu Anouk 7. Sayyid Seks Jaman Rodialohu Anouk Kiai Haji Maruf, Angin dan Sheikh Nawawi Al-Bantani 8. Sayyid Ali Rodialohu Anouk 9. Sayyid Buhori Rodialohu Anouk 10. Sayyid Abdul Karim Tanara Rodialohu Anouk 11. Sayyid Ahmad Abdul Jabbar Rodialohu Anouk 12. Sayyid Abdul Ghani Rodialohu Anouk 13. Sayyid Hasan Basri Rodialohu Anouk 14. Sayyid Muhammad Ibrahim Rodialohu Anouk 15. Sayyidina Sheikh Muhammad Abdul Ghaf 12. Sayyid Maslul Al-Kodiri 13. Anaksabandi Al-Mutlaki Al-Mujaddi Al-Mu'afak Al-Mahdi Al-Tu 14. Asomadani Kodasalohu Syiroh 15. Silsilah Mursi Torikoh Kodiriah 15. Naksabandiah Pondok Pesantren 16. Suryalaya Sir Narasa 16. Prabbul Arba Diwamutikur Rikobi Al-Subhanahu Wa Ta'ala 16. Sayyidina Jibril Alayhis Salam 17. Sayyidina Manbau Ilmi Wal Asro Riwa Mahsano 18. Faidui Wal Anwari Wa Malja Ulu Ummati Wal Abruwari Wa Mahbatu 19. Jibril Afillaili Wa Nahari Wahabi Ibu Al-Alu Ohais 19. Satarillasi Unsilah Alayhi 19. Afdlalu Kutubi Wal Asfari Sayyidina 20. Muhammadunil Muhtari Sholahu 21. Alayhi Wa Ala Ali Wa Ashabi Il Ahyar 21. Sayyidina Ali Karumalohu Wajah 5. Sayyidina Husain Rodliya Lohu Anu 6. Zainal Abidin Rodliya Lohu Anu 7. Sayyidina Muhammad Bakir Rodliya Lohu Anu 8. Jafar Syotik Rodliya Lohu Anu 9. Sayyidina Imam Musa Al-Kaatim Rodliya Lohu Anu 10. Sayyidina Abdul Hasan Ali Bin Musa Al-Ridho Rodliya Lohu Anu 11. Maruf Al-Karhi Rodliya Lohu Anu 12. Sayyidina Siris Sakoti Rodliya Lohu Anu 13. Sayyidina Abdul Qasim Junaidil Bagdadi Rodliya Lohu Anu 14. Abu Bakrindil Visibli Rodliya Lohu Anu 15. Abu Fadilio Abdul Wahid At-Tamimi Rodliya Lohu Anu 16. Abdul Farok At-Tautusi Rodliya Lohu Anu 17. Abu Hasan Ali Bin Yusuf Al-Kirsi Al-Hakari Rodliya Lohu Anu 18. Abu Sa'id Al-Mubarok Bin Ali Masumi Rodliya Lohu Anu 19. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jalani Kodasalohu Sirohu 20. Abdul Asis Rodliya Lohu Anu 21. Sayyidina Muhammad Al-Hatak Rodliya Lohu Anu 22. Syamsukdin Rodliya Lohu Anu 23. Sayyidina Sharafuddin Rodliya Lohu Anu 24. Nguruddin Rodliya Lohu Anu 25. Waliyuddin Rodliya Lohu Anu 26. Syekh Isamuddin Rodliya Lohu Anu 27. Syekh Yahnya Rodliya Lohu Anu 28. Abu Bakar Rodliya Lohu Anu 29. Abdurrohim Rodliya Lohu Anu 30. Syekh Osman Rodliya Lohu Anu 31. Syekh Abdul Fatah Rodliya Lohu Anu 32. Muhammad Murud Rodliya Lohu Anu 33. Syamsuddin Rodliya Lohu Anu 34. Syekh Ahmad Khutib Sambasi Rodliya Lohu Anu 35. Tolah Rodliya Lohu Anu 36. Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Rodliya Lohu Anu 37. Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin Rodliya Lohu Anu 38. Syekh Muhammad Abdul Ghaos Sahfulah Maslul Al-Qadirian Naksabandi Al-Kamil Mukamil Al-Muwafaq Qodasal Lohu Syirohu Khutib Sambasi Rodliya Lohu Anu 34. N hareket independent 40. Nile 42. Using English